Kunjungan kerja Bupati dan Ketua TPPKK ke Kecamatan Lehi Tubarat Bupati Maluku Tengah Tua Sikal Abuwa bersama dengan Ketua Tim Penggerak TPPKK Maluku Tengah Amin Ruati Tua Sikal didampingi Sekda Kabupaten Maluku Tengah Rakip Sahubawa melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Lehi Tubarat Tiba di Kecamatan Lehi Timur Barat, rombongan Bupati diterima langsung Kepala Kecamatan Lehi Timur Barat bersama Muspika setempat dengan serangkaian tarian adat setempat serta pengalungan kain selendang kepada Bupati Ketua Tim Penggerak PKK Sekda dan Camat Bupati Maluku Tengah Tua Sikal Abuwa bersama rombongan saat berada di Kecamatan Lehi Tubarat membuka secara resmi kegiatan Musrembang tahun 2022 Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Musrembang yang mengangkat tema peningkatan kualitas SDM investasi dan infrastruktur melalui pengembangan inovasi Dikatakan Bupati, kegiatan ini dirasa sangat penting dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang aspiratif, transparan, dan akuntabel Selaku Bupati dirinya berharap kegiatan Musrembang yang dilaksanakan ini menjadi landasan penting dan strategis bagi terbentuknya persamaan persepsi dan benar-benar terjadi dialog secara interaktif sehingga dapat merumuskan perencanaan pembangunan yang baik yang berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku transparan akuntabel yang akan menjadi bagian LKPD tahun 2022 pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 200 nama pemerintah daya Kabupaten Maluku Tengah memberikan apresiasi atas terselenggarannya kegiatan ini karena sangat penting dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan cara program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif, transparan dan aguntabel Usai membuka secara resmi kegiatan Musrembang tingkat kecamatan Lehitu Barat Rombongan Bupati bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah melanjutkan kegiatan pembinaan 10 program PKK dan koordinasi pembentukan P2TP2A oleh Tim Penggerak PKK dan P2TP2A Kabupaten Maluku Tengah Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah Amin Ruatitu Asikal menyampaikan arahan singkat pada kegiatan dimaksud sekaligus melaksanakan sosialisasi sekolah ramah anak bersama dengan TPPKK Maluku Tengah dan mengadakan pengobatan masal yang dilaksanakan di kecamatan Lehitu Barat Di sela-sela kunjungan di kecamatan Lehitu Barat Bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan Sekda Maluku Tengah berkesempatan menyalurkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya kepada mereka yang terdampak langsung akibat pandemi COVID-19 di kecamatan Lehitu Barat Terima kasih telah menonton!